Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Anggun Fitria Di video kali ini, aku bakal kasih tau ke kalian Bahayanya menonton video youtube kita sendiri Bahkan mengklik ikan yang ada di video kita sendiri Kira-kira apa dampaknya dan gimana cara mengatasinya So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya Ayo, siapa disini yang lagi nonton video ini Siapa yang sering nonton videonya sendiri Karena mungkin hopeless, tidak ada yang nonton videonya Yaudah lah, aku nonton video aku sendiri Biar jam tayangnya nambah Biar viewsnya nambah juga Kalian tau gak sih, kalau misalnya kalian itu nonton video kalian sendiri itu Bisa aja youtube anda itu dibanet atau ditolak oleh youtube Karena itu termasuk pelanggaran youtube Nah, kenapa pada akhirnya aku bikin video ini Karena aku inget banget Itu aku dulu pernah nonton suatu vlog Dari anaknya youtuber pemula yang sudah monetisasi Karena suka dengan video anak itu, video anak itu sendiri Dan ingin menonton videonya dirinya sendiri Dan suka terus disetel terus setiap hari Karena ingin melihat dirinya sendiri gitu Namanya anak kecil ya Jadi monetisasinya dia itu tidak bisa bertambah selama 40 hari Karena disuspend Karena sepam menonton videonya sendiri Dan aku baru ingat nih Berapa hari yang lalu itu aku banca Dari komentar dari kalian Itu Yaudah lah, aku menonton video aku sendiri Daripada tidak ada yang nonton Terus aku mikir Terus kalau misalnya Kalau nonton video sendiri itu kan bahaya Karena Aku ada cerita dari youtuber pemula Itu nonton video sendiri Dan kenapa Akhirnya aku membuat video ini Buat pembelajaran Bahwa Nonton video sendiri itu Tidak ngefek Nambah Jam tayang atau view Bahkan itu Akan menyebabkan Akun youtube anda itu Bakal disuspend Tapi kalian tidak sendirian kok Dulu Aku itu Juga Pernah dulu banget Itu nonton video aku sendiri Video tidak ada yang nonton Video Sudah sulit Capek-capek Tidak ada yang nonton Terus Aku ingin mengklik video aku sendiri Gitu loh Dan alhamdulillahnya Itu belum Terlambat Belum dapat pelanggaran dari google Kalau kena suspen Jadi tipsnya Kalau misalnya kalian Masih nonton video kalian sendiri Dan belum dapat teguran Lebih baik Di stop Dan jangan Tonton video kalian lagi sendiri Loh Kok bisa disuspend sih kak Ya jelas aja Karena itu Nonton video kita sendiri itu Termasuk dalam pelanggaran Youtube Karena akhir dari Nonton video kita sendiri itu Bukan hasil dari Nonton Dari orang lain Itu dari Kita sendiri Itu tuh Content creator itu buat Video Biar orang lain tuh Menonton video kita Biar views Bertambah Tetapi content creator Bila melihat sendiri Nonton video sendiri Nge-applet sendiri Otomatis traffic Yang dihasilkan itu Kayak Pura-pura Palsu gitu loh Jadi Tidak Menglabuhi youtube Youtube itu tau Jadi Buat kalian yang suka Nonton video kalian sendiri Lebih baik Jangan Pelanggaran aku disini Adalah pada saat Kalian menonton Video kalian itu Menonton Melalui Aplikasi youtube Bukan Melalui galeri Yang sudah Di-download Itu Tidak apa-apa Kalau mungkin Kalian nonton video Online Kamu Membuka video Kamu sendiri Itu Yang sudah Pernah Memonotisasi Itu Menyebabkan Dispan Salah satunya Karena youtube itu kan Punya pelanggan Pemasang iklan ya Misal Dari iklan Satu Dan iklan Kedua Youtube Masang iklan Di video itu Dan yang nonton itu Video Iklannya itu Kita sendiri Dan Itu tidak tepat Sasaran Bukan Orang lain yang lihat Dan kita yang milik Channel itu Nonton sendiri Makanya Kenapa Nonton video sendiri itu Dilarang Dan merupakan Sebuah pelanggaran Hal ini Juga berlaku Jika kalian Mungkin akunnya Sudah Monetisasi Dan sudah Aktif Biasanya Ada iklan muncul Terus Kalian dengan Sengaja Mengklik video itu Untuk menuju Ke Fisik Atau Halaman Iklan tersebut Misalnya Ada iklan muncul Di video Kita Terus Ada tulisan Advertisme Iklan Iklan Dan sebagainya Dan ditonton Sampai selesai Dan Itu Dari youtube Kalau ada orang lain Yang Ngeklik Iklan Itu penghasilnya Lebih tinggi Lebih tinggi Daripada Iklan yang ditonton Sendiri Dan kena Satis Dispen Makanya Jangan sampai Ngeklik ikan Sendiri Atau Tonton video Sendiri Karena Kalau misal Sudah menonton Video Kita sendiri Itu pastinya Iklan Nggak akan Kelihatan Kalau misal Klik Itu kayak Sebuah klik Yang Tidak asli Atau palsu Karena Yang nonton Itu kita sendiri Bukan orang lain Nah Terus Pasti diantara Kalian Banyak yang Nanya Terus Gimana sih Biar Biar Cara Memasarkan Video kita Contohnya Di Pementer Orang Itu Sebenarnya Tidak Menyarankan Balas Komen Di langsung Aplikasi Youtube Tapi kalian Bisa install Aja Di Playstore Itu namanya Stub Youtube Studio Yang gambar Gede-gede Warna Merah Bulat Gitu Ya Dan Itu Tempat Untuk Balas Komen Tanpa Mengklik Video Kalian Sendiri Dan Memang Sudah Itu Disiapkan Aplikasi Youtube Studio Itu Untuk Untuk Detailnya Video Di Youtube Kita Itu Membantu Sekali Seperti Kita Botan Nel Seperti Ganti Profil Atau Balas Komen Atau Like Komentar Yang Masuk Ke Video Kita Kita Itu Bisa Lihatnya Di Youtube Studio Itu Jadi Nggak Gak Gak Perlu Buka Video Di Hp Kita Lihat Di Komen Komen Terus Kita Balas Itu Gak Perlu Jadi Cukup Untuk Download Aplikasi Youtube Studio Dan Kita Balas Komentar Di Youtube Studio Itu Misalkan Aku Tuh Kangen Sama Ada Yang Kangen Sama Video Kita Terus Videonya Di Laptop Sudah Gak Ada Hp Juga Gak Ada Dan Sudah Hapus Dan Akhirnya Nonton Sendiri Tapi Jangan Nonton Di Video Kalian Jadi Ada Caranya Yaitu Kalian Buka Google Chrome Kalian Buka Youtube Dashboard Dan Buka Pada Edit Disitu Sudah Tempatnya Buat Ngedit Jadi Menurut Aku Tidak Masalah Misalnya Kalau Nonton Itu Di Tempat Edit Itu Dan Disini Aku Bakal Kasih Tahu Kalian Bagaimana Menonton Video Dengan Aman Tanpa Terkenal Disuspend Dari Pihak Youtube Dan Sekarang Aku Bakal Kasih Tahu Kalian Gimana Caranya Untuk Menonton Video Sendiri Yang Sudah Di Public Di Youtube Tapi Secara Aman Tapi Gak Usah Khawatir Bakal Kena Disuspend Atau Benet Dan Melanggar Peraturan Youtube Disini Aku Menggunakan Browser Kalian Bisa Pakai Google Mozilla Chrome Dan Langsung Saja Kalian Masuk Ke Google Kalian Buka Youtube Dashboard Nah Dan Ini Supaya Kalian Bisa Melihat Di Dashboard Ini Seperti Kayak Di Vansky Laptop Tapi Ini Hanya Menggunakan HP Kita Kalian Bisa Buka Di Dashboard Ini Kalian Semuanya Bisa Melihat Dari Vlog Aku Yang Yang Di Tempat Pariwisata Karena Sudah Video aku itu Sudah Kuapload Dan Tidak Ada Di Galeri Ataupun Laptop Adanya Sudah Di Youtube Channel Ini Maka Bukalah Edit Biar Biar Kita Nanti Bisa Melihat Video Kita Itu Tanpa Terkena Dispan Nah Di Bagian Vlog Ini Kalian Bisa Menonton Video Ini Ada Menu Yang Edit Kalian Pilih Yang Menu Edit Itu Nah Disini Sudah Ada Tampilannya Ini Ada Dashboard Video Dan Sebagainya Disini Itu Lengkap Sekali Disini Itu Kalian Bisa Nonton Video Kalian Dengan Aman Karena Ini Itu Menu Edit Yang Masih Offline Gitu Jadi Belum Yang Public Orang Lain Itu Tidak Bisa Melihat Jadi Cuma Kalian Yang Bisa Lihat Disini Jika Kalian Itu Peng Ngambil Judul Ada Deskripsi Kalian Bisa Klik Juga Disini Bisa Aku Tinggal Play Disini Aku Bakal Kesetel Tapi Disini Gak Bakal Kena Disuspend Jadi Aman Disini Aku Bakal Kasih Tahu Kalian Bagaimana Cara Membalas Komentar Dan Tidak Harus Membuka Channel Youtube Kita Yaitu Kalian Bisa Buka Playstore Dan Kalian Bisa Install Yang Namanya Youtube Studio Itu Aplikasi Yang Logonya Kayak Gini Berwarna Merah Ini Namanya Youtube Studio Yang Bisa Kalian Install Tunggu Sampai Proses Downloadnya Selesai Ini Cuma 9,8 MB Jadi Enak Banget Buat Kalian Untuk Membalas Komentar Tanpa Harus Menge Play Atau Membuka Youtube Kalian Sendiri Cukup Dengan Aplikasi Yang Satu Ini Dan Langsung Saja Diklik Open Kita Tunggu Langsung Aja Dibuka Nah Kalau Misalnya Kalian Di Aplikasi Itu Sudah Sudah Ada Aplikasi Youtube Itu Bakal Otomatis Ke Login Ulang Dan Langsung Saja Di Sebelah Kiri Itu Ada Menu Yang Garis Tiga Itu Kalian Pilih Komen Nah Udah deh Kalian Disini Langsung Muncul Video-video Kalian Yang ada Komentar Dari Orang Jadi Kalian Bisa Langsung Klik Play Gitu Jadi Kayak Ada Komen-komen Banyak Itu Kalian Bisa Klik Disini Tanpa Menge-play Video Anda Sendiri Kalau Mungkin Anda Tidak Menge-play Video Karena Memor Atau Sebagainya Kalian Bisa Pilih Menu Yang Komunitas Disini Kelihatan Sekali Dari Orang-orang Di Video Jadi Ada Banyak Sekali Pilih Ya Itu Dia Tadi Penjelasan Aku Terkait Bahayanya Menonton Video Sendiri Dan Bahayanya Menonton Iklan Kita Sendiri Dan Bagaimana Membalas Komentar Tanpa Menge-play Video Kita Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Wabijat Topik Kulidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you A few Moments Later I Hai Hai Semuanya Kembali Lagi 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 Bersama Aku Anggun Fitria Di Video Balik Lagi Aku Bersama K Bersama Aku Di Hai Semuanya Kembali Lagi Lagi Bersama Aku Anggun Fitria Di Video Lagi Apu Kalian Bersama Lo Videonya Kita Sendiri Bahkan Men Klik Iklan Yang Ada Di Vidya Akasih Bagaimana Caranya Untuk Atasinya So Kalikan Yang Tonton videonya terus ya Hai semuanya kembali lagi Hai semuanya kembali lagi bersama aku Jadi di video kali ini Aku bakal kasih tau ke kalian bahasnya Sampai jumpa